5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Tema 3, tugasku sehari-hari Subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial Pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Berkunjung ke rumah kakek Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek Hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek Kakek tinggal di desa Kakek tinggal bersama nenek dan paman Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek Siti sering membantu nenek Di rumah kakek Siti bermain bersama Teman-teman itu tadi cerita tentang Siti Yang berkunjung ke rumah kakek Apakah adik-adik punya kakek yang tinggal di desa? Bagaimana perasaan kalian ketika mengunjungi kakek Atau saudara kalian yang ada di desa? Pastinya sangat menyenangkan ya adik-adik Mereka bermain gebokan batu alias kasti Jadi Siti bermain bersama teman-teman di desanya kakek ini Bermain gebokan batu atau kasti Buatlah cerita sederhana berdasarkan gambar berikut ini adik-adik Nah disini ada urutan gambar kita akan membuat ceritanya Gambar yang pertama adalah ini adik-adik Nah kita bisa membuat cerita Pada hari libur sekolah Siti dan keluarganya pergi ke rumah kakek dan nenek di desa makmur Siti sangat gembira bertemu dengan kakek dan neneknya Lalu gambar kedua adalah ini adik-adik Siti sedang bermain gebokan batu Nah kita bisa membuat ceritanya seperti ini Siti memiliki teman baik di desa tempat tinggal kakek dan neneknya Setelah beristirahat Siti bermain gebokan batu bersama dengan teman-temannya Siti sangat senang Lalu gambar yang ketiga adalah gambar ini adik-adik ya Keluarga Siti semuanya mengobrol di ruang tamu Nah bagaimana ya cerita kelanjutannya Nah disini bisa kita lanjutkan Setelah selesai bermain Siti pulang ke rumah kakeknya dan mandi Setelah makan malam bersama Siti dan semua keluarganya berkumpul di ruang tamu untuk berbincang-bincang bersama Nah itu tadi kita membuat cerita berdasarkan gambar yang ada Mengenal anggota keluarga Siti Ini adalah anggota keluarga Siti Ada Siti, ada Zahra, ada Paman, ada ayah dan ibu, ada kakek dan nenek Zahra adalah anak dari Pak D Pak D itu kakak dari ayahnya Siti Zahra masih sekolah di SMP Paman adalah adik dari ayah ya Kalau kalian panggil Paman berarti Paman itu adik dari ayah atau ibu kalian Kami memanggil Paman itu dengan Pak Li Nah kalau orang Jawa itu memanggil kakaknya ayah itu Pak D Kalau memanggil adik dari ayah itu Pak Li Nah kalau di tempat kalian masing-masing bagaimana adik-adik cara memanggil kakak dari ayah atau ibu kita Dan memanggil adik dari ayah atau ibu kita Yang pastinya disini kalau di Jawa ya Pak D dan Pak Li Paman ya Pak Li nya si Siti ini baru lulus dari SMA Nah adik-adik coba lihat disini di dalam kurung ini ada tulisan anak-anak Remaja, dewasa Maksudnya apa ya kok Siti itu anak-anak Zahra itu remaja Paman itu dewasa Nah adik-adik kita akan belajar mengenal perbedaan usia Disini usia itu ada kategorinya adik-adik Usia 0 sampai 12 tahun itu dikategorikan sebagai anak-anak Kalau adik-adik usia berapa heyo? Nah kalau adik-adik masih usia 0 sampai 12 tahun Berarti adik-adik itu termasuk kategori anak Lalu kalau usianya 13 sampai 17 tahun Itu kategorinya adalah remaja Lalu berikutnya 18 tahun ke atas ya Seperti Kak Citra ini termasuk dalam kategori dewasa Nah berarti disini Siti itu kategorinya anak-anak Karena usianya 0 sampai 12 tahun Zahra termasuk remaja karena usianya 13 sampai 17 tahun Paman, ayah dan ibu, kakek dan nenek Itu kategorinya adalah dewasa Karena usianya 18 tahun ke atas Coba sekarang adik-adik tuliskan anggota keluarga kalian di rumah Kemudian tentukan perbedaan usia mereka Dan tuliskan kategorinya Misalnya nama, ayah kalian siapa, usianya berapa Nah ayah itu termasuk kategori anak, remaja atau dewasa Kalian tuliskan dengan lengkap ya Di buku tulis kalian masing-masing Pasangkan usia dan kelompok yang sesuai Nah disini ada gambar ya dari anak, orang dewasa, remaja begitu ya Dan ada usianya Nah kita golongkan, kita kategorikan dalam remaja, anak-anak atau dewasa Gambar yang pertama itu 6 tahun usianya Berarti tergolong remaja, anak-anak atau dewasa adik-adik Ya 6 tahun itu termasuk dalam kategori anak-anak Lalu berikutnya 62 tahun Nah itu tergolong dalam remaja, anak-anak atau dewasa Ya 62 tahun itu berarti dewasa adik-adik Berikutnya 13 tahun Nah 13 tahun itu berarti di atas 12 tahun Berarti ini termasuk dalam remaja Masih ada nih adik-adik gambarnya Nah lalu disini ada gambar seorang laki-laki usianya 20 tahun Berarti remaja, anak-anak atau dewasa? Ya dewasa 35 tahun? Dewasa juga adik-adik Itu tadi mencari kategori berdasarkan usia yang ada Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3 Subtema 4 pembelajaran yang kelima Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi